Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Lily di channel tomba channel Hari ini saya memasak sayur terong kuah santan teman-teman tetapi ala desa ya ini tuh rasanya enak banget dan cocok banget buat lauk makan siang atau makan malam teman-teman ya oke teman-teman gak perlu panjang lebar jika teman-teman ingin tau gimana caranya yuk langsung saja kita tonton video selanjutnya oke teman-teman yang pertama kita siapkan bahan-bahannya ini ada tahu kuning kemudian terong cabai merah kemudian ini adalah bumbu-bumbu yang harus kita haluskan ada cabai merah keriting terus bawang merah, bawang putih kemudian ada kemiri ya teman-teman ya ini aku pakai oh iya untuk banyak dikitnya tergantung terong yang akan kita masak ya teman-teman ya kalau terongnya banyak ya bumbunya otomatis banyak oke teman-teman langsung saja selanjutnya kita ada santan garam dan penyudah berasa oke teman-teman kita haluskan bumbunya ini udah halus bumbu halus bumbu halusnya udah kita haluskan kemudian kita langsung saja teman-teman kita potong-potong cabai merahnya ya teman-teman ya kita taruh di atas bumbu halus juga gak apa-apa teman-teman karena nanti akan dibarengkan waktu gorengnya oke teman-teman selanjutnya tahunya ini udah saya potong-potong saya potong menjadi dua dan terongnya juga udah saya potong-potong oke teman-teman selanjutnya kita masak kita panaskan kita panaskan minyaknya dulu ya teman-teman ya untuk goreng bumbunya nah kemudian setelah panas kita masukkan bumbunya ya bumbu yang kita haluskan tadi nah setelah kita masukkan kita goreng sampai benar-benar layu atau harum baunya nah di goreng dia oseng-oseng ya teman-teman ya biar gak gosong oke teman-teman selanjutnya kita masukkan terongnya dan juga tahunya teman-teman ya diaduk-aduk biar bumbunya itu merata kemudian kita kita siramkan air secukupnya asalkan apa ya kelelep gitu ya sayurnya ya kemudian kita tutupi ini biar mateng nah kemudian kita masukkan penyedah perasa teman-teman ya terus sedikit gula kemudian kita masukkan santan kara teman-teman ya ini ada santan karanya itu saya pakai ukuran sedang tapi ini saya masukkan cuma separuh teman-teman ya kemudian kita aduk-aduk dan kita tunggu mendidih agar bumbunya itu meresap ke dalam terong dan tahu nah setelah mudah mendidih kemudian kita rasakan apakah rasanya sudah pas apa belum ternyata sudah pas teman-teman wajan benar-benar mantap rasanya teman-teman ya oke teman-teman kita nunggu mendidih nah ini sudah mendidih teman-teman berarti sudah mateng oke teman-teman ya sayur terong alat desanya sudah mateng enak banget siap buat lauk oke teman-teman sayur videonya semoga video ini bermanfaat yang sudah saya klip saya ucapkan terima kasih ya semoga diberi ke pak kesehatan dan panjang umur oke teman-teman sayur wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi